Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, pemerintah Kabupaten ke Batanghari menggelar doa bersama. Usai menggelar doa bersama, PMK Batanghari menggelar rapat terbuka, pemantapan kegiatan dan tim safari Ramadan yang akan dilakukan selama bulan Ramadan. Bertempat di ruang pola kantor Bupati Batanghari pada Kamis pagi, seluruh perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar doa bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Usai menggelar doa bersama, Bupati Batanghari Syahir Shah yang diwakili oleh asisten 3 sedda Batanghari Fahrizal memimpin rapat terbuka terkait pembekalan dan pemantapan kegiatan safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Batanghari ke wilayah pedesaan. Berdasarkan hasil keputusan rapat, safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Batanghari dilakukan selama 2 hari, yakni pada 11 dan 13 Mei mendatang. Safari Ramadan akan digelar di 42 desa atau 42 masjid pada 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari. Fahrizal menegaskan, masing-masing desa telah dieskakan perwakilan OPD dan DAI sebagai penceramah yang telah ditugaskan mewakili pemerintah Kabupaten Batanghari untuk mengunjungi desa yang telah ditentukan. Untuk safari Ramadan tadi, itu kan pembekalan tim safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Batanghari yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Mei 2019. Jadi kita pemba, itu membawa masing-masing pendamping dari pemba itu membawa satu penceramah yang sudah dieskakan dan SK Bupati nomor 800 tahun 2019. Sudah terjadwalnya Pak? Sudah terjadwal. Sementara itu, Kepala Bagian Kesos Batanghari M. Sukri menuturkan, safari Ramadan yang akan digelar pemerintah Kabupaten Batanghari ke setiap desa di seluruh wilayah kejamatan Kabupaten Batanghari diharap dapat mempererat selaturahmi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, tim yang ditugaskan diharap dapat membawa pesan positif kepada masyarakat tipe desaan. Kepalaikan ke tengah-tengah masyarakat, bertanggung tentang keutamaan Ramadan, pesan-pesan keagamaan, yaitu oleh DAI, oleh penceramah. Jadi dua orang itu, satu penceramah ini akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan terutama masyarakat keutamaan Ramadan. Nah, kemudian satu lagi adalah Kepala-Kepala OPD. Ini tugasnya adalah menyampaikan pesan-pesan pemerintah, pesan-pesan pembangunan, baik itu visi-misi Bupati Batanghari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.